Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Bima Pratama Putra NIM 120 11 64 241 Dari FRI 068 Sekarang saya akan melakukan tugas 90 Pratikum modul 2 menggunakan Nenilogic Pratama-tama kita membuka Software Nenilogic Kemudian Create a model Lalu kita buat new model Disini saya merendam menjadi nama market FRI 068 Andeska Bima Untuk lokasi Dimana lokasi penyimpanan folder yang diinginkan Saya menggunakan Menggunakan tab Time Unit Day Pertama di Pojok kiri atas ada tab project Dan palette di bagian tengah Kalian akan melihat diagram yang kosong Jadi kita harus menambah elemen model baru Pertama itu kita buka tab palette Klik agent yang ada di list Lalu pilih main Lalu di drag Disini tersedia ada population of agent Single agent Lalu pilih population of agent Dina menjadi Dina menjadi Consumer Dan pilih dua dimensi Pilih person Next Dan pilih add new Dina menjadi Add effective Specific 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 nya itu 0,01 Lalu next Ubah agentnya menjadi 5000 agent Checklist apply random layout Lalu finish Setelah itu Setelah itu Setelah itu pilih project Pilih consumer Ambil parameter Dan add new Event Shift Ada dua agent main dan customer Nama klik main untuk melihat properti di sebelah kanan Ada space and network Kita dapat melihat pengaturan untuk populasi gen plus consumer Yang kedua itu pada bagian ada animasi consumer Klik lalu properti di sebelah kanan Akan keluar advanced draw again Lalu klik symbol build di toolbar Ada error Untuk ngecek ada error atau tidak Tidak ada error Tidak ada error Pada Pada modul ini tidak Pada Pada project ini tidak ada error Kemudian di run Kemudian di run Tidak ada error 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 selamat menikmati kemudian diran dan ini adalah hasil run yang dapat ditampilkan adalah 5000 animasi populasi konsumennya kemudian kembali ke software selanjutnya mendefinisikan perilaku konsumen dengan menggunakan state chart buka kembali diagram dengan animasi pilih project, consumer, parameter dan efek tifnas ambil pelet pilih state chart dan di drag ambil state chart dinam jadi lalu pilih warna name warna lavender entity actionnya itu shape body shape color lavender lalu drag lagi state dinam lagi jadi namanya menjadi jadi user warnanya itu yellow green tulis shape body and set fill color to yellow green transition drag transition dari lalu hubungkan dari potential user ke user jadi 6 jadi add frame onnya itu red dan rednya itu digantinya di add events checklist show name kemudian kembali ke project dapet kita lihat sudah sesuai dengan market level diesel kemudian diran lagi hasilnya dapat sudah dilihat seperti ini lalu kembali lagi ke project jadi kita ingin tahu ada berapa orang yang membeli produk kita buka main yang ada di atas klik customer klik statistik lalu klik plus kembali menjadi end potential condition itu item.pin step yang guna customer potential user lalu ambil valid lagi pilih statistik analisis lalu ambil timestack chart pada properties kita klik data tambah lalu rename jadi customer dot user warna itu yellow green value dan isi value nya consumer dot end user add lalu add lagi jadi potensial user color nya itu lavender value nya itu consumer real end potensial lalu ambil scale ubah menjadi 101 dari 1 sampai 5000 lalu ke appearance ubah model nya itu menjadi model date ya date only data update nya itu ganti jadi 365 setelah itu di drag lalu di drag inilah hasil akhir tampilan dari market market fri saya sekian penjelasan saya tentang pratikum ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati